Nah lanjut ya, ini H16 untuk Innova Reborn bagian fog lamp ya Untuk tipe Q ini di ordernya, headlampnya sudah menggunakan proyektor bawaan pabrik ya Banyak yang mengeluh tidak terang Jadi ini salah satu solusi untuk Anda yang punya Innova Reborn Yang headlampnya sudah proyektor, manfaatkanlah di bagian fog lamp ya Ada orang yang bilang, ah Pak saya jarang nyalakan fog lamp, saya mau upgrade aja headlampnya Bisa mau di upgrade headlampnya, proyektornya Tetapi kerjanya berat Satu, mesti belah itu headlamp Mesti dibelah, mesti dibuka Diganti emitternya atau diganti proyektornya Jadi kerjanya tidak PNP Sedangkan kalau Anda membeli bohlam fog lamp Anda masang cuma 10 menit paling lama Nah sedangkan kalau Anda membelah headlamp Kerjaannya bisa 1-2 harian Dan kemungkinan berhasil ada, kemungkinan gagal pun ada Kemungkinan gagal dari pemasangan ada Dari yang tidak presisi, bocor, masuk air, segala macam Kegagalan dalam electrical juga ada Karena Innova ini Zaman sekarang, mobil Toyota Innova itu sudah bukan kayak kijang-kijang zaman dulu Kelistrikannya itu sudah lebih canggih Ada sensor-sensor Ada sensor-sensor Jadi nanti kalau ada malfunction Nanti di dashboard, nongol Suruh service electrical, segala macam Bawa ke dealer, nah itu Anda ribet Ya seperti itu Jadi saya lebih suka bermain yang PNP saja Kenapa? Karena kalau ada muncul service Atau muncul bawa ke bengkel Authorize Intinya adalah duit Dan nanti masalahnya adalah takutnya tidak selesai Bulak-balik dealer Anda keluar uang, buang-buang waktu Nah makanya kita maunya mainnya yang PNP saja Ya mengganti emitter Di proyektor bagian headlamp Itu PNP Bukan PNP Maksudnya itu PNP Tetapi Anda harus belah Itu rumah headlampnya Nah disitunya yang tidak PNP Tapi kalau pemasangan emitternya adalah PNP dengan Driver original Itu bisa, cuma kerjaannya ribet gitu ya Nah buat Anda yang mau cukup terang dengan cara mudah Simple, cepat Dan tidak buang banyak biaya Ya Anda belilah fog lamp LED JL3 ini J artinya juragan L artinya lampu Tiga artinya tiga warna Ya Jadi saya merekomendasikan Anda Masanglah di fog lampnya Sebenarnya itu juga bukan fog lamp Lampu bawah itu Sebutannya fog lamp Tetapi bukan fog lamp Jadi lampu bawah Ya Jadi solusinya Untuk Anda pemilik Toyota Kijang Innova Ribbon Mau terang Ya manfaatkanlah di fog lampnya Jangan Anda bilang Wah Pak saya jarang nyalakan fog lamp Saya nyalakan headlamp aja Saya mau manfaatkan di headlamp Bisa Cuman ya itu satu biaya besar Kedua Ada resikonya Nah kalau masang ini di Bumper tidak ada resiko Kenapa? Karena tinggal colok Tinggal PNP Oke kita perkenalkan bolam ini Bolam ini JL3 Tipenya J juragan L Artinya lampu Jadi juragan lampu Tiga artinya tiga warna Bolam ini Tiga puluh watt Paling terang Ya Tiga puluh watt Paling terang Outputnya Bisa tiga warna Segala cuaca Bisa putih Bisa putih kuning Bisa kuning Ya cocok sekali Di saat seperti sekarang Di zaman musim hujan Ya Musim hujan Anda bisa nyalakan warna putihnya Pada kondisi biasa Anda bisa nyalakan putih kuningnya Jika Anda butuh penerangan Yang lebih terang Anda bisa nyalakan warna kuningnya Jika Anda Di jalanan hujan Jalanan kabut Atau jalanan basah Ya Bolam ini Bolam best seller Paling laku Paling terang Saat ini Belum ada Yang mengalahkan lebih terang Daripada dia Ini pemasangan PNP Sepuluh menit Selesai Kabel sudah dirajut oleh Nilon Driverless Tinggal colok soket Selesai Ya Sangat-sangat PNP Dan spesifikasinya Sangat tinggi Dia menggunakan Double Cooper Ada heatsink Ada kipas Chipnya juga Chip dempet Keramik Asli CSP Bukan chip biasa Disolder dempet Anda bisa menaruh Chip kuningnya di bawah Atau chip putihnya di atas Jadi ini adjustable Anda bisa taruh Chip putihnya di bawah Atau chip kuningnya di bawah Kalau chip kuning Anda taruh di bawah Sinar kuning Sorotannya akan lebih jauh Kalau chip putihnya Anda taruh di bawah Sorotan sinar putih Akan lebih jauh Testimoni dari yang sudah pasang Ya Anda tidak perlu menyalakan Headlampnya lagi Anda cukup menyalakan Foclamp sudah cukup terang Ya Ya Tiga warna Bagaimana cara mengubah warnanya Dengan mematikan Menyalakan cincin ringnya itu tuh Di handle Sebelah kanan Ada cincin ring Untuk matikan Nyalakan foglamp Anda tinggal matikan Nyalakan lagi Matikan Nyalakan lagi Dia akan berubah warnanya Polanya akan berubah Ya Jadi sangat-sangat PNP Tanpa perlu ada Tambah-tambahan kabel Relay set Tambah-tambahan kabel Pokoknya tinggal colok Mainkan Bohlam ini paling terang Ya Stabil Tidak ngedrop Adjustable Terpenuhi Yang tadi saya jelaskan Bisa taruh chip putih di bawah Atau chip kuning di bawah Bayangan gelapnya kecil Tidak besar Ya Bayangan gelap Sangat kecil Dan tidak gelap Ya Led yang bagus adalah Bayangan gelapnya Harus kecil dan tidak gelap Nah ini kita tunjukkan Bayangan gelapnya Tidak gelap Dan tidak Besar Ya Bohlam ini juga tidak storing Tidak mengganggu radio mobil Anda Tidak mengganggu elektronik Sensor-sensor ya Karena mobil kijang Zaman sekarang Saya sudah bilang Sangat peka Beda dengan kijang Zaman dulu Kijang zaman dulu Maka tidak ada Indikator-indikator warningnya Kijang sekarang bisa loh Anda ganti led yang abal-abal Ganti led yang storing Bisa menyebabkan Indikator di dashboard Nongol Bahwa Anda harus datang Atau Anda harus pergi ke Dealer untuk servis Ya Kalau led tersebut storing Bohlam ini Mempunyai pendinginan double cooper Ya Double cooper Jadi ada dua buah batang tembaga Di sini Dan ini kedap air Ya Kalau Anda pasang begini Ya Di rumah voklam mobil Anda Anda bisa memasang Anda bisa memasang Cip kuning atau Cip putihnya di bawah Jadi Anda bisa pasang Ininya begini Atau Anda pasang begini Ini akan mempunyai Hasil output yang berbeda Saya rekomendasi Cip kuning di bawah Tetapi kalau Anda Mau mencoba Atau Anda mau Eksperimen sendiri Boleh Yang penting adalah Masang vertikal Jangan miring begini Jangan begini Jangan horizontal Tapi kalau Anda Mau coba boleh Karena led ini Adjustable 360 derajat Maju Mundur Putar Tapi saya rekomendasikan Anda masang Benar-benar vertikal Vertikal adalah Yang paling benar Vertikal paling benar Cip kuning di bawah Rekomendasi dari saya Tapi kalau Anda Mau cip putih di bawah Bisa Jadi Anda bisa Masang ini begini Atau Anda bisa Masang ini begini Mempunyai hasil output Yang berbeda Anda silahkan coba sendiri Jadi ini solusi Buat Anda yang punya Mobil Toyota Kijang Innova Reborn Banyak yang merasa Tidak terang Karena tipe V ke atas Zaman sekarang Sudah menggunakan Projector Banyak yang mengeluh Tidak terang Output terlalu tipis Hujan tidak kelihatan Katanya Jalanan basah Tidak kelihatan Nah inilah solusinya Saya tawarkan LED JL3 Tiga warna Kenapa tiga warna Karena Membantu Anda Pada saat jalanan Kering Anda bisa nyalakan Warna putihnya Pada saat jalanan basah Atau hujan Atau kabut Anda bisa nyalakan Warna kuningnya Nah Anda juga bisa nyalakan Putih kuningnya Jika Anda butuh Penerangan ekstra Seperti di jalan tol Anda ngebut Nyalakanlah putih kuningnya Ya Kalau headlamp Anda mau oprek-oprek Bisa Cuma budgetnya besar Satu Budgetnya besar Dia tidak PNP Mesti bongkar-bongkar Bumper mesti turun Ya Bumper mesti turun Headlamp Anda dibuka-buka Resiko masuk air bro Ngembun Apalagi sekarang musim hujan Saya ngomong apa adanya To the point Kenapa Saya sudah main lampu 15 tahun bro Banyak bengkel bilang Oh gak masalah Gak masalah Gak masalah Tetapi nanti Segiranya ada masalah Yang rugi Bengkel atau Anda Anda yang rugi Apa yang Anda rugi Satu biaya Anda rugi Kedua waktu Anda Apalagi kalau Anda orang sibuk Anda pemain saham Gak ada waktu kan Untuk bawa ke bengkel Nungguin orang di bengkel Anda liatin Peluang Anda Untuk profit Bisa loss Ya seperti itu Jadi saya menawarkan Yang PNP Gitu ya Jadi PNP itu dalam arti Tinggal colok 10 menit Selesai 10 menit Anda Anda buang waktu Untuk masang lampu Tetapi Anda malam jalan Enak Aman Anda juga tidak Membuang waktu Anda Untuk misalnya Trading Seperti itu ya Kalau Anda pemain saham Atau Anda kerja Atau Anda Kuli lah Atau boleh dibilang apa Jadi Anda tidak menghabiskan Waktu untuk Mengoprek lampu Seperti itu Ya Dan di kemudian hari Jika ada masalah Anda Juga Tidak usah Black-black lagi Itu headlamp Bongkar-bongkar Kebanyakan Kalau mobil Ya Bumper sudah dibongkar Dipasang kembali Itu suka Tidak Ngepas ya Kelipannya itu Udah Udah renggang Makanya saya Paling males Bongkar-bongkar Bumper Apalagi Kalau Anda Orangnya Perfeksionis Detailing Untuk bongkar-bongkar Aduh Prek-prek-prek Itu Udah pasti Tidak bakal bisa rapat lagi Saya ngomong Apanya To the point Jadi mendingan Kita bermainlah Yang PNP Plug and Play Artinya Tinggal pasang Selesai 10 menit Manfaatkanlah Lampu yang di bawah Gitu ya Kalau Anda Untuk Kijang Innova Yang V Ke atas Q Venturer Ya itu sudah Proyektor Bawaan pabriknya Memang sulit Untuk di Oplek-oplek Tetapi Kalau Anda Beli yang tipe G Masih menggunakan reflektor Anda bisa beli LED Di headlampnya Ya Seperti itu Nah Ini juga Pemasangan LED JL3 di Voklamp ini Juga kedap air Jadi LED ini Di bagian belakang Ini ada di bagian Bumper Anda Ini ada di bagian Rumah Voklamp Ini tidak ada hubungan Udara sama sekali Jadi tidak mungkin ada air Bisa bocor Masuk ke dalam Anda berhati-hati Beli LED yang Kalau Bisa bocor Jadi disininya Ada lobangnya Biasanya Nah Kalau Anda beli LED Yang ada lobangnya ini Kemungkinan bisa bocor Nah Kalau bocor Bisa mengembun Masuk air Masuk debu Apalagi sekarang musim hujan Musim banjir Saya tidak tahu Dulu sudah bagus Di zaman Ahok Banjir sudah berkurang Tapi tidak tahu Di zaman sekarang Pengelolaannya bagaimana Banjirnya lebih tinggi Atau bagaimana Tidak tahu Karena ini Sebagai seal Supaya tidak masuk air Nah Kalau Anda beli LED Yang teknologi lama Yang sistem jepit Gen 1 Itu ada lobang Di sini Nah lobang itu Di sini jadi kipas angin Meniup angin Masuk ke dalam Nah itu debu Bisa masuk Air bisa masuk Nah kalau ini Tidak ada hubungan Karena Di sini ada heatsink Kipas angin berputar Angin akan keluar Ke heatsink Kesini Kesirip-sirip ini Bukan masuk ke dalam Jadi ini spesifikasi Sangat tinggi Double copper PCB 30 watt Wah Pak Lampu fog lamp saya Cuman 19 watt Pak Bapak kasih 30 watt Pak Meleleh gak Saya jamin bro Tidak meleleh Anda gak perlu khawatir 19 watt itu Adalah untuk halogen Kalau Anda ganti 55 watt halogen Iya meleleh Tetapi Kalau ini Saya jamin Tidak meleleh Anda tidak perlu khawatir Tidak perlu Ragu-ragu Untuk beli Daripada Anda Memikirkan headlampnya Yang di upgrade Pusing Tidak PNP Mendingan Anda beli yang PNP Dari testimoni Yang sudah masang Saya sudah jarang Nyalakan headlamp Tidak peduli dengan headlampnya Saya nyalakan fog lampnya saja Nah oke Sudah cukup Jadi pemasangan Jangan lupa ya Adalah wajib vertikal Vertikal itu seperti ini Nah Setelan asli Bawaan pabrik Dari Astra Atau Toyota Bisa agak menengok Bisa agak menengok Atau bisa agak turun Nah kalau saran saya Mendingan Anda naikkan fog lampnya Supaya kenapa Supaya jarak sorotannya Bisa lebih jauh 10 meter 5 meter ke depan Jangan seperti Bawaan pabrik Cuma 2 meter ke depan Ya seperti itu Jadi kalau Anda sudah Setting agak lebih tinggi Jadi Anda tidak perlu Headlamp sudah tidak perlu Pakai lagi Kalau menurut saya Ya Jadi Anda bisa Men-setting rumah fog lamp Agak lebih tinggi Bagaimana cara Men-setting fog lamp Agak tinggi Waktu Anda masang led Anda lihat disini Pasti ada gerigi Gerigi itu adalah Untuk diputar Untuk men-adjust Tinggi rendahnya Rumah fog lamp Ya seperti itu Jadi saran saya Kalau bawaan pabrik Itu terlalu nunduk Mau mobil apapun Mobil saya Expander begitu Mobil saya Avanza Bawaan pabrik begitu Anda putar Anda dongakan lebih tinggi Jadi supaya sinarnya Lebih tinggi 1 banding 1 Cara men-settingnya Nah untuk lebih pastinya Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 Saya pandu Bagaimana Dan setting yang lebih bagus Ya seperti itu Jadi inilah solusi Anda Buat yang mempunyai Toyota Kidang Innova Reborn Daripada Anda Pusing dengan headlampnya Tambahkanlah lampu fog lamp Jangan beralasan Pak saya jarang nyalakan fog lampnya Saya cuma pakai headlampnya saja Karena Mobil zaman sekarang Menurut saya Lampu di bawah itu Bukan fog lamp Fog lamp itu Sorotannya Maksudnya spot Nyorot jauh Bukannya 2 meter Jadi sebenarnya Lampu mobil zaman sekarang Bukan fog lamp Tapi lampu bawah Lampu Lampu istilahnya Lampu komplek Lampu dekat Atau lampu apa Ngomongnya Lampu lingkungan Nah Ada yang berkomentar Di Youtube saya Kenapa logonya begitu Saya juga mana tahu Logonya begitu Tetapi intinya adalah Bukan untuk fog lamp Fog artinya kabut Lamp artinya lampu Jadi lampu kabut Kalau itu mobil Aslinya bawahnya Mesti lampu kabut Itu lampunya Mesti warna kuning 3000K Bukan warna halogen Seperti begitu Dan ada kabut pun Itu juga tidak bakal Membantu Anda Kecuali Anda beli LED yang warnanya kuning Seperti ini Nah makanya Kenapa saya menawarkan LED ini 3 warna Bisa putih Bisa putih kuning Bisa kuning Kalau Anda Demen ke daerah yang ada kabut Anda ke dia yang ke Malang Nyalakan aja warna kuningnya Anda tinggal tembus kok Ke Mojokerto Kemana ke Malang Tembusan situ Kali ya Soalnya pernah tuh Hujan-hujan kabut Dari Malang Mau pulang ke Semarang ya Lewat situ Pinggir hutan Jalanannya sempit Hujan Kabut Waduh itu Kalau tidak ada lampu 3000 Kelvin Tidak jalan bro Ya Jadi Intinya ini All weather Saya tidak menawarkan Warna putih Kenapa? Karena Sekalian saja Yang 3 warna Nah banyak juga Yang bermasalah begini Pak saya tidak mau Beli bolam 3 warna Karena banyak error Betul Banyak error Tetapi bolam ini High quality bro Ada fungsi Memory dan reset Kalau error Anda tinggal matikan Dia bisa mereset Jadi akan menyamakan lagi Warnanya antara kanan Dengan kiri Errornya adalah Suka tidak sama Warnanya Tetapi bolam ini Mempunyai fungsi Memory dan reset Anda tinggal reset Dia akan menjadi sama Kembali Jadi bolam ini Bukan bolam abal-abal Bolam high quality Banyak memang Bolam-bolam berwarna Yang sering error Di pasaran Banyak bro Banyak ya Tapi ini Lebih berkualitas lah Kalau banyak error Banyak masalah pun Kita tidak mau jual Intinya seperti itu Oke cukup review nya ya Jadi ini untuk Kijang Innova Reborn Bagian lampu Foclamp nya H16 JL3 30A 3600 lux Ini terangnya 7 kali Hampir 7 kali Dari bolam Standart nya Halogen Oke cukup review nya Terima kasih